Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa dimanapun Anda berada Sebuah keluarga merupakan Sebuah ikatan yang akan diharapkan terus terjaga Baik di dunia sampai nanti ketemu di akhirat Tiga kata Sakinah mawadah warohmah Merupakan impian semua orang ketika mereka menginjakkan kakinya Masuk ke dalam tahapan berkeluarga Sakinah mawadah warohmah Itu mencapainya penuh dengan ujian Penuh dengan tantangan Ada kata bijak mengatakan Ketika orang berkeluarga Yang dijumpai adalah ujian, 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 dan ujian Dan tidak ada pernah kata yang namanya tamat Sehingga ketika kata Ingin menjumpai Ingin menikmati keluarga kita menjadi yang Sakinah mawadah warohmah Tiga komponen Suami, istri, anak Ini harus menjadi bagian yang bisa menetapi kewajibannya masing-masing Karena menjaga keutuhan keluarga Tidak hanya bisa dibebankan pada seorang suami Atau hanya seorang istri Bahkan hanya dibebankan kepada anak Seorang suami memang memiliki kewajiban utama Dalam menjaga keutuhan keluarganya Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Sehingga untuk menjaga keutuhan keluarga Ini antara suami, istri, dan anak Masing-masing harus memiliki komitmen yang kuat Bagaimana awal membentuk keluarga ini ingin menciptakan keluarga yang Sakinah mawadah warohmah Maka ketiganya Harus ingat akan kewajibannya masing-masing Seorang suami harus bisa tampil Bagaimana agar bisa menjadi Peramut yang baik bagi keluarganya Harus benar-benar bisa melindungi Harus benar-benar bisa mengayomi terhadap semua keluarga Terhadap istrinya bisa memberikan kasih saya yang penuh Kepada anak-anaknya bisa mengarahkan dengan baik Sehingga kalau bisa seperti itu Maka sosok suami di hadapan istri Ini akan bisa menjadi sosok peramut yang baik Sosok pelindung yang baik Di hadapan anak-anak bisa terasa betul kasih Kasih sayangnya Yang kedua Seorang istri Harus bisa menjadi istri yang solihat Istri yang benar-benar bisa tampil sebagai istri yang diidamkan Dan oleh suaminya Karena satu kebahagiaan bagi seseorang Itu termasuk kalau memiliki seorang istri yang solihat Jika istrinya adalah istri yang solihat Demikian pula anak Anak memiliki peranan yang penting dalam keutuhan keluarga Karena kebahagiaan seseorang juga ditentukan dengan anak yang solihat Ayyakuna auladuhu solihat Jika anak-anaknya adalah anak-anak yang solihat Auladuhu aburoron Anak-anak yang Anak-anak yang baik Maka para pemirsa dimanapun Anda berada Sebuah keluarga Ketika menjalani satu cobaan-cobaan Terlebih di masa-masa seperti ini Sebagian besar orang merasakan berat akan cobaan Seperti masa-masa pandemik seperti ini Bagi kita orang yang beriman Orang yang percaya penuh akan kehendak Allah Akan kudar dari Allah Tidak merasa heran merasakan cobaan seperti ini Karena ini sudah difirmankan Allah Di akhir ayat itu Allah memberikan sesuatu yang Menjadi idaman kita bersama Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bisa bersabar Di masa-masa yang sulit seperti ini Masa-masa pandemik seperti ini Memang tidak jarang Bahkan mungkin Kita semua juga sering mendengar Bahwa kasus-kasus perceraian Di masa-masa sulit seperti ini Meningkat begitu saja Sebenarnya itu karena Kurangnya bisa bijak Dalam menyikapi setiap cobaan yang diberikan Allah Kepada keluarga yang sudah dibentuk Dengan komitmen awal Ingin menciptakan keluarga yang sakinah Mawadah waruhmah Kalau kita bisa memahami Atau menarik kembali Apa sih awal kita dalam Tujuan awal kita dalam membina keluarga Menjalin ikatan pernikahan Yaitu ingin mewujudkan keluarga yang sakinah Mawadah waruhmah Insya Allah Na'udzubillah min dalik Sampai terjadi perceraian Itu insya Allah tidak akan Terjadi dalam keluarga kita Sehingga kata kuncinya Mari Di setiap keadaan Keadaan yang sulit Keadaan yang menyenangkan Keadaan yang susah Keadaan yang mengembirakan Komitmen kita dalam membentuk Keluarga yang sakinah Mawadah waruhmah Sebagai seorang suami Harus benar-benar tampil Bisa menjadi sosok suami Yang bisa mengayomi Meramut Membina keluarganya Sebagai seorang istri Menetapilah amanah-amanah Yang diamanahkan kepada istri Dari suaminya Untuk meramut keluarganya Untuk meramut anaknya Harus dengan komitmen yang kuat Ini adalah tujuan saya Membentuk keluarga Sebagai seorang anak Tampillah menjadi Anak-anak yang abuk rorom Anak-anak yang bisa Dibanggakan oleh Kedua orang tuanya Sehingga Kalau tiga komponen Dalam keluarga ini Mampu Menempatkan dirinya Dengan baik Bisa menetapi Kewajibannya masing-masing Insya Allah Tujuan membentuk keluarga Yang sakinah Mawadah waruhmah Itu akan tercapai Jika kita bisa Mewujudkan keluarga kita Menjadi keluarga yang Sakinah mawadah waruhmah Harapan besar kita Ibadah kita bisa Delancar Amal ibadah kita Bisa kita jalani Dengan hati yang senang Sehingga Sewaktu-waktu Kita semua Dipanggil oleh Allah Kita bisa mencapai Satu predikat Kusnul Khotimah Berhasil Sebuah keluarga Bareng-bareng Bisa masuk surga Selamat dari Meraka Demikian Sedikit yang bisa Saya sampaikan Dalam kesempatan yang Baik dan penuh Barokah ini Semoga Membawa manfaat Barokah bagi kita Semua Apabila ada Kata-kata yang Khilaf dari saya Mohon Dimaafkan Demikian Alhamdulillah Jazakumullahu khairah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Jazakumullahu khairah Telah menonton Video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Untuk menunjukkan Dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan Update video terbaru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh